Saudara, proses hukum dugaan korupsi di Desa Mentuka, Kecematan Nangataman, Kebupaten Sekadau terus berjalan. Berkat perkara kasus tersebut sudah dilimpahkan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sekadau ke Kejaksaan Negeri Sekadau. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sekadau menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Desa Mentuka, Kecematan Nangataman. Keduanya adalah AS alias AL, mantan Kepala Desa, periode 2013-2019, serta IS, Kepala Urusan Tata Usaha, periode 2018-2019. Kasat Reserse Kriminal Polres Sekadau Ibtur Rahmat Kartono mengatakan proses hukum terhadap kedua tersangka masih berjalan. Saat ini berkas perkara keduanya sudah dilimpahkan atau ditahap satukan ke Kejaksaan Negeri Sekadau. Kedua tersangka yang masih saudara diduga menggelapkan uang desa dengan modus mengadakan kegiatan piktif selama menjabat. Dari hasil audit internal inspektorat diduga menyebabkan kerugian negara hingga 200 juta rupiah lebih. Keduanya sebenarnya diberikan waktu untuk mengembalikan kerugian selama 60 hari. Namun karena tidak dilakukan, polisi pun melakukan penyelidikan dan akhirnya meningkatkan kasus kepenyidikan setelah gelar perkara di Polda, Kalimantan Barat. Ini dapat kita sampaikan bahwa berdasarkan dengan perkara LP-19-19-2021 tantang 29 Desember 2021 kemarin, terhadap tersangka pertama saudara AL dan saudara IS itu kita persangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebaiknya yang diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KWB. Selain kasus didanggah mentuka, Polres Skadaw juga tengah menyelidiki kasus korupsi lainnya dengan jumlah kerugian negara yang lebih besar. Dari Kabupaten Skadaw, kontributor YTV, Abdus Yukri, mewartakan.